Rans Nusantara FC sering mengalami kekalahan di Liga 1. Pemiliknya, Rafi Ahmad dikabarkan, marah pada Rahmat Darmawan. Selebritis Indonesia ini memberikan ultimatum pada Rahmat Darmawan, pelaki Rans Nusantara FC, sampai pekan ke-6 Rans Nusantara FC sejauh ini baru mendapatkan 2 poin. Hasil 2 kali imbang dan 4 kali kalah. Di klasemen sementara Liga 1 mereka berada di peingkat 16. Pada pekan ke-7, Rans Nusantara FC akan menghadapi Persebaya. Pertandingan itu kemungkinan akan menjadi ujian terakhir bagi Rahmat Darmawan. Rafi Ahmad sebagai owner klub menegaskan pada pertandingan itu, Rans Nusantara harus bisa meraih kemenangan. Jika sampai tidak bisa meraih kemenangan, maka pihaknya akan menggelar evaluasi terhadap semua aspek. Sebagai owner, Rafi Ahmad juga menegaskan tidak menetapkan target fantastis di Liga 1. Pihaknya menyadari, sebagai tim baru di Liga 1 tentunya memerlukan proses yang tidak mudah. Satu yang diinginkannya adalah Rans Nusantara tidak terdegradasi. Mesti demikian, Rafi Ahmad tetap memberikan arah bagi klubnya di Liga 1 ini. Klans Nusantara FC ditargetkan bisa berada di jajaran 10 besar, di akhir kompetisi. Itu menjadi target realistis tim dari Cilegon ini.